Pemeriksa usai Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan kebakaran pada Senin malam, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Hingga saat ini sudah 7 saksi yang diperiksa. Kebakaran hebat melanda Trans Studio Mall Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam lalu di sejumlah titik di lantai 1. Hingga saat ini, penyebab kebakaran ditemukan berasal dari lokasi potobut yang terbuat dari bunga kertas yang dipadukan dengan hiasan lampu yang berada di lantai 1. Panas yang ditimbulkan oleh lampu yang menyala terus-menerus kemudian mempengaruhi bunga kertas sehingga mengakibatkan kebakaran terjadi. Selain menggelar olah TKP, polisi juga memastikan telah memeriksa 7 orang saksi termasuk pihak staf dari mall. Kemarin sudah sampaikan bahwa hasil daripada olah TKP yang dilakukan adalah sumber air, sumber api itu berasal dari terowongan bunga yang merupakan sebagai akibat dari lampu yang menyala secara terus-menerus panas kemudian mempengaruhi kepada kertas yang ada di bentuk bunga dan disitulah akhirnya terjadi kebakaran. Pasca kebakaran, perbaikan tengah dilakukan oleh pihak Trans Studio Mall khususnya pada bagian mall yang terdampak kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan.